Pemirsa, penyanyi internasional asal Indonesia, Anggun C. Sasmi, akan menggelar konser di Jakarta 28 Juli bertajuk kembali. Meski saat ini tinggal dan berkarir di luar negeri, Anggun selalu menampilkan keunikan budaya Indonesia dalam setiap penampilannya. Dan berikut wawancara Anggun bersama reporter Herjuno Syafutra. Selalu bahagia, selalu senang ketika Mbak Anggun pulang. Apa yang membuat kunjungan kali ini membuat Mbak Anggun, mungkin ada terasa. Ya kita tahu akan ada konser, ada hal lain. Sebenarnya aku sering pulang ke Indonesia untuk ya biasalah keluarga. Tapi kali ini ya bedanya itu, pulangnya itu dengan satu misi. Karena kan udah lama nggak buat konser tunggal. Terakhir kali konser tunggal, ya tahun 2000 sebelum COVID ya, sebelum pandemi. Oke. Iya. Kalau kita bicara gini, Snow on the Sahara. Awal ketika Mbak Anggun meninggalkan Indonesia dengan mimpi dunianya. Ada nggak sih hal yang Mbak lakukan sehingga Mbak bisa menundukan, ya? In terms of istilahnya membuat produser ataupun musisi di sana percaya gitu? Sebenarnya ini, justru malah semakin saya merasa bahwa saya harus membina keunikan diri. Oke. Ini yang membuat mereka tuh lebih tertarik. Kalau misalnya cara-cara saya menyanyi sama dengan artis-artis yang sudah ada atau mungkin dalam saya berpakaian atau bermakap atau yang miripin penyanyi ini, justru itu mereka yang gini udah ada gitu loh. Oke. Mbak Anggun, terima kasih. Terima kasih banyak. Sehat-sehat, sukses untuk nanti konser. Amin. Makasih. Terima kasih banyak.